Buntang Tiffon I hope you enjoy Tidak mau nangis loh Tidak mau nangis loh Mika, eh aneh 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 Ah Mika ini kalau mau bilang but baik Tadah sekalian apa kabar Jadi hari ini kita mau kembali ke asal kita mas mas Kembali ke realita Kembali ke realita Jadi ini sebelum kita jalan Jadi ini sebentar kita mau antar Anel pulang ke dia punya Orang tua asuh Tapi cuman kasih tinggal bareng saja ya Abis itu lanjut ke Freiburg Karena sama saya ada libur sampai tanggal 28 Dan sekarang tanggal 25 Dan saya punya libur masih sampai 28 Jadi saya mau jalan-jalan dulu Tiga hari itu saya pakai jalan-jalan lagi gitu Jadi sekarang ini kita mau kasih situasi rumah saat ini Sebelum kita Pergi meninggalkan rumah ini Berat ya Berat ya Tapi dia lagi hamil ya Tadi dia bilang apa Tidak usah dibereskan nanti dia bersihkan Kan memang gitu ya Tapi ya Kita memang kayak kebiasaan kalau sebelum kemana-mana tuh Beresin rumah Jadi Supaya tidak kelihatan berantakan juga kan Supaya kalau diorang bereskan tuh lebih gampang Mempermudah orang lain gitu Gitu Ini kondisinya Ini tidak pernah dipakai Buat nikah tapi tidak pernah Cuman kita cuma ini saja nih Baring-baring saya disini Elora Tuh jadi mandangan di luar Terpantau aman Jadi situasi kamar kami begini Ini kamar mandi yang itu hari Saya belum sempat kasih tunjuk Ini kamar mandi di kamar kami Kayak gini seru-seru tuh Tadaaa WC nya di situ Jadi Jadi dia punya kaca lebih besar kayaknya Atau mungkin karena posisinya beda Dan Kalau situasi di Gang kayak gini Tuh Tinggal ini Ini jemuran Karena disini Kita bisa mencuci juga Disitu ruang laundry nya tuh Jadi aman Eh eh awas adek Mika hati-hati Ini meja setrika juga Jadi kita bisa menyetrika Ini ada Sudah aman disini Waktu itu lupanya kasih tunjuk Ini ternyata ada lampu di belakang situ juga Dan ini Dan ini situasi dapur dan meja makan Kamarnya Anel Yang waktu itu ada Tatoki disini Mika juga tadi Tatoki Kamar mandi Cara Hai hai Tuh ini masih ada kayak Sabun-sabun yang beramburan Tapi nantikan mereka besikan ya Setedapnya sudah tidak Ada yang ada Tisu-tisu berserakan atau apa Okay Untuk halaman yang mari kita cek jadi putar di luar di tarik hari ini enak padahal cuacanya untuk mendaki wih banyak yang lagi terjumpai akhirnya kita mau berangkat ke Jerman ayo karena kita bakal nginap di Jerman juga saudara-saudara kita semua mau pergi tadi Bapak RT bilang sama yang punya ini apartemen Bapak RT bilang nanti kalau kita ke Stubaital lagi kita bakal stay disini lagi karena dia suka katanya jadi yang punya apartemen ibu yang tadi dia udah senang dengan senang hati kami menyambut kalian lihat anak ini mulai pikiran kembali kayak realita mulai ilang persentrasinya hey pakai sepatu saatnya kita go bye-bye stubaital ema si lewat stubaital bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang kita lagi stop sebentar di tempat isi bensin sini Bapak RT dia harus pergi ke dia punya minimarket situ untuk beli venyet begitu kayak pas untuk lewat tol tol tolnya Swiss karena kita nanti bakal lewat Swiss saudara-saudara untuk perjalanan ke Anel punya tempat tinggal kita harus melewati Swiss baru ke Jerman ke Anel punya tempat tinggal kita harus melewati kita harus melewati gunung dan lembah satu tahun itu di tahun yang sama maksudnya kalian cukup beli satu saja jadi ditempel disitu supaya kayak bisa terscan otomatis gitu selamat menikmati 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 kemudian perjalanan ke rumahnya Anel ya senang sekali kita say hai cepat-cepat di keluarganya Anel terus habis itu kita sekarang lagi stop di apa di toko wine dekatnya punya rumah sini dan bagus depo toko eh bagus di dalam dan kita beli karena lupa beli apa souvenir begitu buat opa dan Oma dan saya pikir kalau kita melakukan sesuatu mereka akan senang jadi tadi kita beli wine dari sini karena Oma juga kan dia sayang Anel ini jadi saya pikir kalau kita belikan sesuatu dari tempat tinggalnya dia pasti akan mereka akan senang gitu saudara jadi sudah dapat tadi beli red wine sama white wine sekarang kita mau lanjut ke Freiburg ke panel kaki banget ah sabar ya Hai cium dulu dah dulu ah 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 kasi-kasi dia pumpeng Anel sepeda tidur lagi ah udah udah pakai sendiri udah 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 tante Mika juga Mika juga juga aku harus berjalan tante Annel tidak bersama tante Annel tidak bersama tante Annel tante Annel bilang tante Annel tante Annel tante Annel tante Annel karena dia putas pakaian, tadi suka si singa dia punya rumah tante Annel aku harap anda menikmati hampir malam malam jadi lubuk kusam dan untuk maman dan papa dan saya terima kasih untuk buat saya kamu sedang ke tempat sangat cik 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 sangat nama di rotasi selamat menikmati tante Annel selamat menikmati selamat menikmati bye bye aku gak mau nangis bilang dulu ditanya aku mau nangis loh dia kasih bersih dah kaya matanya sudah aku pergi menangis aku kan gak ada hotspot dia punya apa strasen ban nah ini emang strasen ban itu dimana strasen ban nya di yang salah ini putar dulu gampang kalau selesai bye doi doi makasih makasih untuk liburannya aku terharum nanti kau pergi di kok belum pernah ke rumah baru itu oktober oktober ya kita main ke rumah baru di oktober sudah mulai kerja bye doi 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 oh begini mika kalau sebelum tidur tuh begini nenei mika doi 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 box 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 tada 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 ya akhirnya и mika ee tada ada yang lupa toh daaah so hard as i tot i lach goet Ilora Ilora doe zo hard doe zo hard as i ga lachen Ilora weh berlaki sekali jadi sekarang akhirnya kita sudah sampai di hotel atau penginapan ini di kota tidak jauh dari Freiburg juga hampir 1 jam dari Freiburg 45 menit jadi kita akan nginep disini 1 malam dan besok baru kita lanjut pulang ke Belanda nanti saya kasih tunjuk ya isinya kayak bagaimana di dalam sama nama hotelnya apa nanti baru saya kasih tau ya jadi hotelnya penampakannya dari luar kayak gini sedara sedara tuh iya jadi untuk resep seloni lewat sini ini ada sepeda lipat juga tuh bisa disini halo eh udah beda oh jadi ini biasa kalau yang mau ke Eropa Park bisa nginap disini mungkin ya tante Elora suruh depuk kakak duduk Elora Elora cium Mika cium Mika cium Mika lihat depuknya cium oh Elora peluk Mika peluk Mika peluk Mika oh cium peluk Mika Elora cium dulu Elora cium kakak cium kakak cium oh peluk oh peluk eh cium 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 Elora peluk kakak oh tidak mau peluk oh ya ayo ayo Mika ke kamar ke kamar ikut papa ikut papa go 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 jangan sampai tabrak pintu ayo go 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 oh jadi langsung kita cek ini kamarnya kayak mana eh 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 Tadah bagus juga nih langsung apa room tour cepat-cepat ya kalian lihat supaya yang mau datang mungkin nginep di sini kalian sudah tahu keadaan hotelnya kayak bagaimana jadi ini tadi dia punya pintu masuk langsung sebelah sini ada tempat gantung-gantung jaket dan tempat taruh koper di situ ada TV dengan mejanya sebelah sini ada WC kita lihat dulu WC nya Oh kamar mandi kan Oh ya sebelah sini kamar mandi ya terus darah jadi kayak gitu ini masih ada WC nya jadi dia punya shower kayak gitu kelihatannya masih baru sekali nih hotel dan disitu langsung tempat tidur tada ini kayaknya nih sofa bed ini toh Oh iya Oh iya ada minta apa bed untuk Elora juga kinder bed cuman belum ditaruh mungkin sebentar ya Oh wow Oh jadi ini ada kamar lagi di sini tuh jadi Mika nanti tidur di sini yang tante iya lucu juga ini konsepnya ya mirip-mirip di rumah yang yang tadi yang di Austria tuh kita cek pemandangannya kayak mana kayak bagaimana maksudnya bagus juga ya tuh cantik ya punya city center kayaknya di sana itu yang ada gereja nya biasanya jadi informasi tambahannya nih kamarnya nih tipe yang diurut ya saudara-saudara jadi harganya tuh kondisi harganya tuh 179 euro itu untuk satu malam itu sudah sekalian dengan sarapan juga jadi besok kita sarapan langsung di hotel sini sebelum kita pulang kemudian sekilas itu Oke sudah selesai jadi sekarang saya mau tutup vlog ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah melakukan waktu untuk nonton vlog kami semoga cukup cukup informatif dan juga cukup menghibur waktu kosong pagi mana saja berada dan seperti biasa doa dan mengapaan saya buat kita semua semoga kita jadi orang-orang yang sehat bahagia sukses dan senantiasa dilintaskan Oke jadi nanti sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dadah